Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mari kita persiapkan Mengenai aisar kita iaitu Melapaskan hurut, fathah, bomah dan kasrah Ananda yang dicintai oleh Allah SWT Kita menjelaskan yaitu baharokat bomah Kasrah sudah kita jelaskan yaitu barisnya di bawah Fathah barisnya di atas Seperti ini, fathah Ya, di atas Sedangkan bomah Iaitu Waw kecil di atas Bunyinya U Ya Ingat Kalau bomah Bunyinya U Ya U U Dengan menghimpun dua bibir Dan mengangkat sedikit pangka lidah U U U U U U U Itu Tidak sempurna U U U U U Salah juga ya Seperti Apa Seperti gajah Melalai gajah U Terlalu panjang Pendek saja U Ya Taib Sekarang Saya lanjutkan Menanda Pelajar dengan kita Iaitu Ke 33 Mengenai Huruf Baharkot Boma Ya Saya jelaskan Terlebih dahulu Jangan lupa Iaitu Membaca Ta'ud Terlebih dahulu A'udhu Billahi Minash Syaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Jaju Babu Aba Kubu Aqa Mku Tama Tumu Kona Tunu Dala Dulu Daha Duhu Perhatikan lagi Dawa Duhu Daya Duyu Ja'a Ju'u Saha Suhu Soho Suhu Daza Wuzu Sa'a Su'u Tara Turu Faka Puku Ya Di sini Saya lanjutkan Pelajaran kita Iaitu 34 Mengenai Fathah Kasrah Dan Dormah Ya Ingat Fathah Dan Dormah Itu barisnya di atas Dua Dua di atas Yaitu Fathah Dan Dormah Kalau Kasrah Barisnya di bawah Ya Baik Silakan Anda Buka Dialaman Di Pelajaran 34 Mengenai Fathah Dan Fathah Kasrah Dan Boma Baik Kita baca Kolaba Kolaba Kolabu What Basara Basaru Zabada Zabadu Amala Amalu Hasani Hasanu Zalaki Zalaku Wasati Wasatu Faza'i Faza'u Kolamu Asafu Falaku Aradu Qasasu Abasu Faraju Marahu Kabura Sahula Karuma Fakuha Azuma Qaruba Ba'uda La'uma Zuhalu Umaru Uzahu Jumahu Ulima Umila Lu'ina Ulina Kubila Uliba Kumila Muliha Baik Sisipan Berbagai bentuk Hamzah Ya Ini Hamzah Ya buninya A juga sama Hamzah Ini Hamzah Hamzah Ada Wow Ya Ini Hamzah Tetap Samanya Bunyinya I Yang berfungsi Di Hamzah Ini ya Berfungsinya A I Ya Cara Cara bacanya Gimana Saya baca Anda Perhatikan Baik-baik Ya Supaya Tidak Terjadi Kesalahan Dalam Membaca Aisar Nah Itu Itu Amada Yausah Ya Wow Ni Tidak berfungsi Hamzah Ini ya Fungsi Yausah Ma'ilah Dho'i'u Dho'i'u Dho'ma'u Kala'u Abada Tabu'a Tabu'a Namai Aisa Sa'ala Wabu'a Mala'a Naila Qoro'a Kuri'a Muli'a Yausah Baik Kita lanjutkan Pelajaran kita Iaitu 35 Mengenai Ya Mengenai Ya Sama Fathah Kasroh Dan Dormah Terakhir ya Semangat A-I-U Sosisu Ya'isu Ya'isu Otitu Zazidu 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 Amina Su'ila Udina Barinqa Lahabi Hatabu Taraka Amatu Kutila Suluthu Perhatikan lagi Musa Warisa Ju'ila Yalija Najidu Kumila Dahidu Hasura Hasura Sakira Koroko Tasifu So'ada Aisa Adudi Hasiba Sutihah Ini tidak ada baris ya Baca saja 4HA Boleh Kasroh pun boleh Sutihah Aisa Lanjutkan lagi Yurya Ruziqo Hazana Hazana Zulafa Zolama Rogiba Ya'isu Nuriyya Kusit Subiha Shaghofa Waliyya Gufira Walahu Gufira Kutihah Zahaba Idada Zukira Wudi'a Syahida Muni'a Khutima Nazira Lanjut Kita lanjut Basura Zakiya Kawiyya Puliba Ya' Jadi Alhamdulillah Pelajaran kita Sudah selesai Ya' Jadi anda-anda yang dicintai Oleh Allah SWT Apabila Terjadi Kesalahan dalam membaca Maka Pengarang buku ini Menyuruh kita Untuk Mengulang Ya' Mengulang Mengulang Supaya Benar Baru kita melanjutkan Pelajaran Barunya Ya' Seperti itu Ya' Pelajaran kita Alhamdulillah Untuk Jilid Ya' Jus satu Kita sudah selesai Kita lanjutkan Ke Jus dua Maka Anda-anda yang dicintai Oleh Allah SWT Mari Kita berdoa Kepada Allah SWT Agar Supaya Mendapatkan Pahala Mendapatkan Ridu Allah SWT Ya' Mengikhlaskan Hati Untuk Menjaga Hati kita Supaya Lebih Ikhlas Kepada Allah SWT Membacanya Ya' Mari Semuanya Ananda Kita Membaca Al-Sar Dengan Mengulang-ulang Ya' Kita Alhamdulillah Sudah selesai Kali ini Mohon maaf Atas kesalahan Yang benar Datangnya dari Allah SWT Yang salah Datangnya dari Pribadianah Kita akhiri Dengan Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamnika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfir Kawatu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh